Pemirsa Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo menjenggu korban ledakan bom bunuh diri Posek Astana Anyar di rumah sakit. Sebagai pimpinan Polri, Tio Sigit juga turut menyampaikan bela sungkawa dan duka cita terhadap korban anggota polisi yang meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Rifki Nafis dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Rifki, bagaimana kondisi korban luka sejauh ini, baik anggota polisi maupun warga sipil? Ya, selamat malam, Fera dan juga Pemirsa. Memang sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit telah menyampaikan ucapan bela sungkawanya terhadap para korban, termasuk juga korban meninggal satu orang yang merupakan anggota kepolisian dari Mapolsek, Astana Anyar, Kota Bandung. Dan memang saat ini kondisi korban sendiri telah terbagi dirawat di dua rumah sakit, yaitu satu di RS Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung, dan juga satu di RS Immanuel, Kota Bandung. Dan memang di RS Sartika Asih, Kota Bandung sendiri itu telah merawat lima orang, dan di Immanuel juga lima orang. Namun saat ini, menurut informasi terkini yang kami terima, empat orang dari RS Sartika Asih telah dipulangkan karena sudah ditangani luka-lukanya. Dan memang kalau berdasarkan keterangan pihak kepolisian yang sudah melakukan pendalaman dan juga olah TKP, luka-luka yang diterima oleh seluruh korban, termasuk anggota kepolisian dan juga warga sipil, merupakan dari serpihan proyektil bom yang dilakukan oleh pelaku, di mana proyektil ini sendiri berisi paku tembok dan juga paku payung yang juga melukai korban-korban, bahkan hingga mengakibatkan satu orang anggota kepolisian meninggal dunia. Dan memang tadi siang juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit sudah mengonfirmasi jumlahnya, di mana saat ini ada 11 minus satu orang yang dicatakan meninggal dunia, sehingga 10 orang di antarnya saat ini dibagi menjadi dua RS, lima di Sartika Asih, Bandung, dan lima lagi ada di RS Immanuel, Kota Bandung. Dan memang dalam pernyataannya juga Kapolri sudah menyatakan rasa bela sungkawanya. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Dalam kesempatan ini saya selaku bergenan Polri mengucapkan bila sungkawa turut berduka cita terhadap almarhum. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan tentunya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan tentunya saya minta doa dari seluruh teman-teman, untuk seluruh anggota, apapun yang terjadi, tetap semangat di dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk melindungi, mengayami, melayani masyarakat. Fera. Ya, Rifki, Ola TKP sudah selesai dilakukan oleh petugas gabungan. Lalu apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana hasilnya sejauh ini? Ya, betul sekali Fera dan juga pemerintah. Memang saat ini pihak polisian telah menyatakan olah TKP untuk di Mapolsek Astana Anyar sendiri sudah selesai dilakukan. Dan untuk kegiatannya sendiri, selanjutnya pihak polisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun memang informasi terkait hasil penyelidikan ataupun juga jalannya penyelidikan itu sendiri akan disampaikan oleh Pumas Polri. Dan memang saat ini kegiatan di Mapolsek Astana Anyar sudah dipindahkan ke markas polisi terdekat yaitu dalam hal ini adalah Polres Tabis Bandung. Dan juga memang dinyatakan oleh Kabit Humas Polda Jabar, Ibrahim Tompo, selain memindahkan kegiatan pelayanan ke Polres Tabis Bandung, ada juga enam orang tahanan yang sebenarnya saat ini tengah ditahan di Mapolsek Astana Anyar itu kemudian dipindahkan ke Polres Tabis Bandung. Dan memang dalam hasil olah TKP juga ditemukan fakta-fakta terkait identitas dari pelaku itu sendiri yang memang sudah diketahui adalah Abu Muslim aliasnya. Dan memang ada dugaan keterkaitannya atau afiliasinya dengan kelompok-kelompok radikal salah satunya adalah JDA Jawa Barat. Namun memang hingga saat ini meskipun olah TKP sudah dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian, namun terkait pendalamannya juga akan terus dilakukan. Dan saat ini juga pihak kepolisian menyatakan untuk jalan yang ditutup, jalan Astana Anyar ini yang ditutup, untuk besok pagi sudah dapat kembali dibuka untuk masyarakat karena juga terkait banyaknya aktivitas terutama pasar yang ada di dekat jalan Astana Anyar ini sendiri. Namun juga pihak kepolisian memastikan bahwa pihaknya akan terus menyiagakan personel-personelnya di area Mapolsek Astana Anyar untuk kemudian selain menjaga masyarakat juga untuk mengarahkan bagaimana pelayanan publik ini disampaikan ke masyarakat yang berpindah ke Polres Tabis Bandung. Dan memang kondisi saat ini pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan yang akan disampaikan oleh pihak Humas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio, Vera. Baik, terima kasih Rifki. Nafis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.